Halo Tradeblazer, bersama lagi di channel EviLab Di video kali ini gue bakal ngasih tips and trik buat kalian Buat menyelesaikan Pure Vision yang baru update tadi jam 3 pagi Nah kita langsung aja ke videonya, let's go Nah untuk babnya sendiri udah pasti karakter-karakter yang pake serangan lanjutan ini di bab parah ya guys ya Seperti Himeko, Herta, Jingyuen dan yang lainnya guys Nah kalo kalian gue bakal kasih tips and trik Bab yang paling broken udah pasti bab yang paling atas Soalnya ini meningkatkan 50% damage yang diakibatkan serangan lanjutan Ini gede banget guys, udah pasti musuh cepet mati Dan setelah memicu epek whimsicality, epek ini akan terpicu ekstra 1 kali lagi Nah ini epek apa bang? Nah ini epek whimsicality ini adalah serangan tambahan dari bab Pure Fictionnya guys, kalo kalian melancarkan serangan lanjutan Terus bakal dapet ekstra lagi, 1 kali Jadi kalian kalo bisa pake yang atas aja guys, kalo kalian memakai karakter serangan lanjutan Nah tapi kalo kalian karakternya gak ada serangan lanjutan, serangan lanjutan kayak gitu Kalian cari karakter yang cepet ultimate Nah soalnya ini karakter yang cepet ultimate bakal serangannya itu dianggap sebagai serangan lanjutan guys Jadi saat melancarkan ultimate dan mengakibatkan damage pada target musuh Serangan itu akan dianggap sebagai serangan lanjutan Nah jadi kalian juga bisa pake yang ini Terus bab yang ketiga, saat serangan lanjutan karakter mengenai target musuh Aksi seluruh kan tim akan didahulukan 14% Epek ini hanya dapat dibuji 1 kali dalam 1 setiap serangan Nah ini kalo gue gak pake sih yang ketiga ini belum coba Tapi gue cuman pake yang 2 yang ini aja guys Nah itu guys ya untuk masalah babnya Jadi kalo kalian memakai karakter-karakter serangan lanjutan udah pasti pake bab yang atas Kalo kalian punya karakter yang cepet ultimate kalian pake bab yang tengah Nah itu guys ya untuk pemasangan babnya Nah karakter metanya udah pasti Yang di atas ini adalah Himeco ya guys ya Terus kalian bisa masukin si Clara Atau kalian bisa masukin si Hertha Terus satu lagi adalah karakter kunci ya guys ya Biar cepet nge-break ya Itu adalah si Ruan May guys Ini adalah harmoni kunci untuk party yang atas Coba kalian pokoknya partinya samain kayak gue kayak gini Terus lepas Ruan Maynya guys Itu kerasa banget Pokoknya si perolehan poinnya jauh banget guys asli Tapi kalo kalian masukin Ruan May gila Poinnya langsung nge-boost jauh banget guys Gue udah coba Nah kalian nanti coba-coba sendiri Pokoknya pake Ruan May sama gak pake Ruan May Udah pasti Herta Himeco ini Lantai di ini bisa auto semua guys 3 sama 4 auto Pool bisa 40 ribu dapet untuk poinnya Nah untuk yang di bawah sebenernya ini buat DOT banget ya guys ya Yang jadi masalah DOT ini gak dapet bab Kecuali DOT kalian itu cepet ultimate Nah mungkin bisa dapet bab Soalnya ultimate nya bisa dirubah menjadi serangan lanjutan Apalagi kalian punya kapka, black swan, sampo atau NIT Sebenernya masih bisa di bawah tetep Tapi si Ruan Maynya ini rebutan guys Bisa di atas bisa di bawah Nah kalo kalian gak ada Ruan May Coba kalian pake karakter terbaru yaitu sparkle Nah sparkle masukin atas Ruan May masukin bawah Dan misalkan di atas ini sparkle Nah cobain kalian pake party kayak gini Kayaknya ini bisa lebih ejet soalnya disini gue gak ada sparkle guys Di akun yang app2p ini Jadi gue gak bisa nyobain Tapi cobain kalian pake sparkle di atas apakah bisa lebih better guys Nah untuk party yang gue pake mah seperti ini guys Nah ini guys kayak begini Pokoknya lantai 3 sama 4 gue sama Pakenya Terus untuk babnya gue pasti yang atas Kalo yang ini soalnya karakternya pake serangan lanjutan Kalo yang ini gue pake yang tengah Soalnya ultimate nya menghimpatkan demeng pada target musuh Serangan ini akan dianggap sebagai serangan lanjutan Jadi gue pake yang ini guys Yang tengah kalo yang di bawah Nah gue bakal share buildnya Soalnya akun ini gak gaca Lycon Signature guys Nah gue bakal liatin akunnya Nah disini guys gue liatin akunnya Disini gak ada Lycon Signature sama sekali guys Paling gue disini cuman top up BP Ini juga oleh Lyconnya gak dipake Biar cepet jadi karakternya aja Nah jadi ini gue pasti demengnya ini pas-pasan guys Udah pasti beda jauh lah Sama kalian yang punya Signature-Signature Udah pasti demengnya GGWebret guys Nah gue bakal share build party yang tadi gue pake Untuk menyelesaikan Pure Fictionnya Nah untuk build himekonnya sendiri Lycon gue pasti pake Lyconnya pom-pom Terus stressnya udah mentok guys Relicnya kayak begini Gue gak pake set fire Biar hemat Soalnya ini gue juga relic rental dari Dan Hengil guys Terus Eidolonnya Eidolon 0 Nah untuk Lingropnya udah pasti Kalo gue pake energy ya guys Biar dia cepet ultimate Nah untuk statnya seperti ini Speednya 133 Crit rate, crit damage-nya seperti ini Nah untuk si Hertha sama Gue pake Lycon Signature-nya udah max juga Terus stressnya belum maksimal Baru 10, 9 Terus relicnya kayak begini Terus gue Lingropnya udah pasti Pake energy biar cepet ultimate guys Terus disini speednya segini Crit rate, crit damage-nya segini Terus relicnya juga Gue relic pelangi guys Gak ada set eye, set eye Ini juga ampas banget Parah men Yang penting substat aja guys Agak waras ya Yang penting seperti ini guys ya Eidolonnya udah Eidolon bugil Terus untuk ruamenya sendiri Gue disininya masih Superimpose 1 Untuk Lyconnya Terus stressnya kayak begini Udah mentok Relicnya juga ngawur ya guys ya Relic pelangi Yang penting speed gacor Dan break effect-nya nyampe ya guys ya Terus Eidolonnya juga 0 Nah untuk Puksuen udah pasti Gue pake Lyconnya si Jepard Ini nah ini Lycon bintang 5 doang Satu Terus kalian Ininya udah mentok gue Terus ininya kayak begini Ini gak ngacak ya Kalo Puksuennya guys ya Spinnya dapet Terus HP-nya juga dapet guys Nah itu untuk party yang pertama Nah untuk build party kapkannya sendiri Disini gue Lycon kapkannya Pake ini guys Pake KNSW Tapi belum S5 Terus untuk stressnya kayak begini Relicnya kayak begini guys Disini pake tag Disini pake lightning Terus disininya speednya seginian Terus Untuk Eidolonnya Eidolon 0 Terus untuk servalnya disini Gue gak kebagian Lycon Gue terpaksa pake Lycon ini S1 ya guys Memang sedih guys Gak ada damage guys Terus untuk Ininya Untung Eidolonnya udah bugil Terus untuk relicnya kayak begini Relic pelangi ya guys Disini pake attack juga Disini pake attack Ampas Parah relic dede Tapi dapet segini Create threat Create damage Dapet segini Eidolonnya bugil guys Nah untuk tingginya sendiri Gue sedih Pake senjata bintang 3 ya guys Terus S1-5 Gak apa-apa Tapi ini senjata OP parah Soalnya cepet ultimate guys Terus untuk stressnya disini 12 Terus si Relicnya kayak begini guys Speednya gak cor Attacknya dapet 2200 Terus Eidolonnya Eidolon gak bugil ya guys Kemarin malah dapet si luka Terus go block Kemarin gak cah Kala retop mulu Gak cah si tinggi Jadi cuman sampe Eidolon 5 guys Terus untuk si Lu oca Gue disini pake Laiko Natasya Disini stressnya kayak begini Relicnya kayak begini Speednya gak cor 149 Terus Eidolonnya Gak bugil ya guys ya Soalnya bukan weller Nah untuk itu aja guys Untuk buildnya Untuk partisi kak Pokoknya ampas Ini kalo kalian punya Signature plus punya Black Swan Udah pasti lebih OP Guys ya Dari Parti yang gue Rekomendasiin ini Tapi kalo kalian Lama ulti nih guys Kalian kalo udah OP banget Kalian ini ganti Ganti aja pake energy Biar cepet ultimate Kalian biar bisa pake Bub yang kedua Ya guys Soalnya kalo kalian cepet ultimate Bakal dianggap sebagai Serangan lanjutan Nah disini gue bakal Cobain running Party yang gue pake Guys ya disini Jangan lupa Babnya kalo gue Pake yang ini Terus ininya Gue pake yang Tengah guys Nah kita langsung saja Running guys Nah untuk di Party yang pertama Ya guys ya Kalian Kalian Keluarin dulu Semua tekniknya Nah kalo gue Disini Auto aja guys Soalnya Udah pasti Rp40.000 Kalo misalkan Ada Ruan May Nah kita bakal Buktikan apa benar Bisa Rp40.000 Dengan full auto guys Kita bakal full auto Kalian liat aja Sendiri nih Seberapa dasyat Party ini guys Kalo ada Ruan May Himeko Ruan May Hertha Udah guys Dia tuh Rp37.000 Ultimate Langsung serangan lanjutan Lagi guys Soalnya nge-breaknya juga Ini cepet banget guys Sumpah Karena ada Ruan May Ini tuh Ada damage tambahan lagi Buh Mantep Pokoknya bro Asli Kudu-kudu Meninggoy Ultimate Timeko guys Kudu-kudu Udah guys Ini gak ada Abis-abis guys Terus aja Gini sampe beres Kalo musuhnya Datang kayaknya Begini terus Udah Rp15.000 Lagi ya guys Baru berapa serangan Doang Mantep Segar gini bro Trotter juga Tidak berdaya Guys Tidak beres Tidak beres Tidak beres Oke guys Tidak beres Tidak beres Tidak beres Tidak beres Tidak beres Aman ya guys Terus Sennya Energi Terasa banget Auto Uti guys Asli Sen Energi Bro Set Doss Udah Udah Bula auto Tinggal ngopi Di atas Tinggal Parti bawah Kalo kalian ada Jingyuan Kayaknya bisa Bula auto Jingyuan Cuman gua gak ada Jingyuan aja Maksa pake kapka Udah kebab Gerat guys Tapi kalo ada Jingyuan Kalian di bawah Udah Kayaknya Buckle Ejet Udah 31.000 Lagi Ternanya Masih 2 Emang Gila Ini party Bro Buat para Parti Free to play Nah ini Wajib Dipake Si guys Kalo kalian Punya One May Udah Tapi kalo gak ada One May Ini kerasa Banget Agak lumayan Berat Guys Kalo gak ada One May Tapi kalo ada One May Kalian bisa Lebih Easy Jauh Pokoknya Bumi Dan langit Kalo kalian Ada One May Bumi Dan langit Asli Cobain aja Kalian Gak pake One May Ngaruh Banget Paling Dapet 30.000 Gak Akan Bisa 40.000 Beda Jadi Hampir 10.000 36.000 Udah nih Kalo mati Udah 4.000 Guys 40.000 Masih Nisah Itu Satu putaran Lagi Gila Nah disini Gue udah pasti Manual Disini Beban Hidup Udah pasti Gue ini Manual Guys Ya Lengkap Aja Dulah Cepret Eh Ternyata Tingyun Masukin Kemana Nih Masukin Ke Serpal Gak Pala Udah Nanggung Guys Kita Sepaluti Dulu Ganjreng Serpal Kita Ketengah Aja Ketengah Udah Pasih Skill Oke Serpal Skill Ultimate Langsung Kapal Jangan Banyak Lama Guys Boom Oke Kita Normal Attack Oke Semoga Dapet Energi Ini Tabuk Tabuk Peninggoy Kemusin Defense Dawn Normal Attack Lagi Ultimate Luoca Impriso Masuk Kapka Skill Lagi Ultimate Serpal Digonjreng Terlebih dahulu Mangga Mamam Let's Go Boss Ninggo Ikam Sunio Nah Guys Meninggol Ya Nah Kapka Udah Ready Lagi Ulti Nah Kena Itu Langsung Udah Pasti Kapka Duluan Ulti Ya Guys Jembride Gun Kita Trotter Terlebih Dahulu Guys Terus Kasih Ke Serpal Soalnya Ini Demeng Crit Bisa Langsung Meninggol Ini Serpal Harus Cepet Ulti Disini Normal Protek Aja Lo Waduh Trotter Jangan Kabur Kamu Sunio Segila Aja Biar Penuh Langsung Gonjreng Genser Kuala Let's Go Boss Meninggol Kamu Trotter Meninggol Wadir CTV Guys Bahaya Ini CTV Guys Ya Gua CTV Dulu Duh Nah Ini CTV Hitung Itu Bahaya Aduh Disedot Energi Kuna Ini Bahaya CTV Dua Kalinya Dut Nyeru Rungkat Dede Guys Nah Ini Yang Bikin Kapultar Gara Gara CTV Ini Gara Meresahkan Gas Asli Kalau Ada King Kau Sudah Langsung Di Ini Meninggol King UN Guys Gak Ada Aduh Terpal Aja Dulu Agak 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 Bahaya Ultimate Dulu Si Lu Wajah Guys Normal Tag Mening Goy Kemus Neo Aduh TV Jangan Sedot Aduh Si TV Bahaya Si TV Ini Meresahkan Asli Sangat Meresahkan Pokoknya Bro Wah Sekarang Tips And Trik Bunuh Trotter Ini Kan Udah Nol Udah Mepet Kagak Full Star Kalian Arah Trotter Soalnya Trotter Po Ini Gede Nah Ini Kan Udah Ini Full Ulti Langsung Masih Serpal Guys Digonjreng Ini Trotter Bro Let's go Boss Trotter Boss Dur Kakan 59.000 Guys 60.000 Tah Sukses Guys Pas Banget Asli Gak Ada Demik Memang Ini Kureng Dulus Guys Pas 60.000 60.000 57 Nah Jadi itu Guys Party Yang Gue Pake Dua Juga Udah Share Build Tadi Kayak Gimana Jadi Kalian Tinggal Ikutin Aja Nah Kalau Kalian Punya Parti Parti Yang Lain Nah Kalian Juga Boleh Komen Di Kolom Komentar Soalnya Ini Agak Susah Kalau Kalian Gak Punya Karakter Serangan Lanjutan Disini Kalian Gak Tepat Tepat Kalian Langsung Aja Jokinya Di Gesek 69 See you Next Time I Miss You S S S S S